Wow, unik banget bentuknya, mungil, cantik dan menarik ya Ini adalah kue bawang yang aku bikin versi Dapur Heni Nah, ini dia, cocok banget untuk ide jualan dan isian top test di hari lebaran nanti ya Halo, sempat Dapur Heni semua, jumpa lagi dengan saya Hari ini menunya saya bikin kue bawang Kue bawang yang lagi viral itu ya, yang punya mama buji Cuman ini aku bikin versi aku, jadi aku mix dengan resep aku Jadi ada beberapa tambahan bumbu ya, dan juga dibikin dalam bentuk seperti ini Jadi biar cantik dan menarik ya Mungkin bisa untuk kreasi baru atau versi baru untuk kue bawang ya Jadi ini rasanya itu agak sedikit pedas dan ada manis Asingnya juga pas, jadi yang pasti rasanya enak banget Ini cocok banget untuk isian top test nanti kita ya Di bulan Idul Fitri, di hari raya lebaran Nah, ini bagus banget, mungkin yang ingin jualan setelah hari raya pun masih bisa dibikin untuk ide jualan ya Atau untuk oleh-oleh Nah, ini renyah banget, sama sekali tidak keras Seperti ini, aku mau coba untuk buka ya Seperti ini Wah, ini dia Kremes-kremes enak banget Renyah banget Gurih Semuanya pas bumbunya Oke, langsung aja ya kita tonton videonya Bagaimana cara membuat kue bawang Dengan versi lain Yang pasti rasanya dijamin enak, mantep, dan pasti banyak yang suka Oke, langsung aja ya Let's cooking Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan bumbunya Ini aku gunakan 5 siung bawang merah Ukuran agak besar ya Untuk bawang merahnya Kemudian aku gunakan 5 siung bawang putih Ini ukurannya juga agak besar Jadi aku gunakan ukuran yang sama ya Kemudian ada 5 biji cabai rawit Jadi biar rasanya itu ada sedikit pedas dan enak gitu ya Jadi tidak monoton, hambar, manis, atau asin aja Kemudian aku gunakan juga 1 sendok makan gula pasir Ini cukupan, tidak terlalu manis jadi pas nanti rasanya Dan setengah sendok teh garam Tidak usah terlalu banyak nanti keasinan ya Dan ada 1,4 sendok teh vitsin ya Atau penyedap rasa Kemudian 1 sendok teh penuh Kaldu bubuk Boleh menggunakan rasa sapi atau rasa ayam Kemudian ada setengah sendok teh biji merica Jadi aku gunakan yang bijian Aku tidak gunakan yang bubuk Nah kita haluskan dulu semua bumbunya Dan ini bumbunya sudah dihaluskan Ini sudah siap untuk digunakan Kita akan pindahkan ke wadah lain ya Kemudian kita siapkan 2 batang daun seledri Jadi nanti rasanya itu biar lebih sedap gitu Kita gunakan daun seledri Dan juga ada 3-4 batang daun bawang kecil Nah ini nanti juga yang bikin rasanya itu Jadi lebih enak untuk bawangnya Lebih sedap, harum dan enak banget Nah sekarang kita rajang halus ya Untuk daun bawang kecilnya Halus sekali ya Usahakan benar-benar halus Karena nanti kita akan mencampurkannya dengan adonan Jadi biar tidak mengganggu adonannya nanti ya Biar bisa cepat menyatu Jadi usahakan lebih halus ya Kalau mengirisnya Dan juga ini untuk daun seledri Juga kita rajang halus Biar benar-benar menyatu Bagus, sempurna ya Selesai, kita sisikan dulu Kemudian kita siapkan 350 gram tepung terigu Aku gunakan protein sedang Atau merek bogasari yang segitiga biru Kemudian aku tambahkan 150 gram tepung tapioca Boleh gunakan tepung sagu Ini aku gunakan tepung tapioca ya Boleh gunakan merek apa aja Kemudian aku gunakan 1 putir telur ukuran sedang Kurang lebih kalau ditimbang Ini 60 gram ya Untuk telurnya 55-60 gram lah ya Kemudian ini tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kita campurkan semuanya Jadi satu Nah seperti ini Karena bikin kue bawang itu sebenarnya mudah banget ya Tinggal kita campur-campurkan aja Nah kemudian kita tambahkan 75 gram mentega Atau margarin Ini aku menggunakan margarin merek blue bean Nah kemudian aku tambahkan 1 bungkus santan instan ya Isinya 65 mili untuk santan instan ini Kemudian kita siapkan air kurang lebih 50 mili ya Untuk membersihkan sisa santan Dan juga untuk menambahkan nanti untuk airnya Kita bersihkan Kemudian kita tambahkan juga irisan daun bawang kecil tadi ya Dan juga daun seledri Kita masukkan semuanya jadi satu Kita tambahkan semuanya Kemudian kita aduk rata Nah tambahkan sisa air Yang dipakai untuk membersihkan sisa santan tadi Ini aku akan mengulangi dengan tangan ya Dan tanganku sudah aku cuci Jadi tangannya sudah bersih Lebih baik pakai tangan polosan aja ya Jangan pakai sarung tangan Biar lebih mudah saat menguleni atau mengaduknya ya Nah uleni dengan tangan sampai tercampur rata Kalau kurang airnya boleh ditambahkan sedikit ya Nah ini total airnya yang digunakan 50 mili semua Nah kurang lebih seperti ini cukup ya Tidak perlu sampai kalis betul Nah cukup kayak gini aja teksturnya Aku pindahkan ke meja ya Dan ini mejanya sudah bersih Kemudian aku bagi menjadi beberapa bagian Biar mempermudah saat menggilasnya nanti ya Karena kita akan menipiskan adonannya Jadi aku bagi dulu beberapa bagian Menggilasnya boleh pakai manual Boleh pakai alat ya Alat untuk menggiling pasta atau mie Yang ini aku gunakan manual aja Kita gunakan biasa aja ya Pakai tangan sama rolling pin Nah taburi meja dengan sedikit tepung ya Untuk menggilas adonan Biar tidak lengket Nah kita ambil Satu bagian adonan Kemudian kita pipihkan Dan kita gilas adonannya Sampai tipis Gunakan rolling pin Seperti ini aja ya Nah ini tangan suamiku ya Yang bantu menggilas adonannya Jadi nanti kalau ada yang tanya Kok tadi tangannya tidak ada kukunya Sekarang ada kukunya Nah ini tangan suami ya Bukan saya yang menggilas Nah kita taburi lagi sedikit tepung ya Agar mudah menipiskannya Nah ini sudah ganti saya sendiri Ya menggilasnya Karena kalau orang laki itu Menggilasnya kurang bagus hasilnya Sesuaikan keinginan ya Untuk tebal tipisnya Kurang lebih seperti ini Nah kita rapikan Supaya bisa dipotong kotak-kotak Atau sesuai dengan keinginan ya Ini aku garis gini aja dulu Memanjang Ini terserah ya Mau dibentuk seperti apa Mau dipotong seperti apa Mau tidak beraturan pun Tidak apa-apa Untuk kuih bawang ini Tidak ada aturan khusus ya Harus bentuknya seperti apa Nah ini bisa dipotong Sesuai keinginan aja Kalau mau cepat Bisa dipotong seperti ini saja Nah tinggal dipotong-potong Gini aja Atau bisa menggunakan Penggiling pasta ya Jadi tinggal gini-gini aja Nah kalau adonannya terlalu lembab Ini bisa kita beri sedikit tepung Nah lanjutkan memotong Sesuai dengan keinginan Boleh tidak beraturan Tidak apa-apa Atau ingin model lain Bisa ikuti cara ini ya Jadi dipotong-potong Persegi panjang Seperti ini Nah kemudian Ambil satu lembar adonan Bila adonannya terlalu lembab Boleh ditambahkan tepung sedikit Nah kita tipiskan lagi ya Sedikit Kita lipat adonannya Ini yang model unik Nah potong-potong Di bagian tengahnya Seperti contoh Jangan sampai putus ya Ke ujungnya Kurang lebih membentuk Seperti ini Nah tengahnya bergaris-garis Tapi pinggirnya tidak ya Nah lipat Seperti contoh Ikuti aja seperti contoh ini ya Nah Ini kemudian Bagian ujungnya tinggal Ditekan kayak gini aja Udah Nah cantik kan Unik dan lucu banget Mungkin belum ada yang jualan model Kayak gini ya Model-model yang unik kayak gini Aku rasa belum ada Kalau aku sudah pernah jualan ini Untuk keripik pelangsingan Buatan omah Toto Sri Kandi Punya aku Nah ulangi lagi sampai jelas ya Kita ulangi lagi sampai jelas Tinggal dijelas Kemudian dilipat Dan dipotong Oh kok dipotong Dibikin garis Nah seperti ini Bagian tengahnya Tapi tidak sampai putus ke pinggir ya Nah kurang lebih seperti ini Kemudian dilipat Bentuk segitiga Seperti ini Kemudian Kita bagian ujungnya Kita letakkan yang bagian bawah Nah letakkan yang bagian bawah Ini Berlekatan sama yang di Ini Nah di tengah ini Nah kita tekan Kemudian ini tinggal Ditekan gini aja Dimasukin Nah sudah Selesai Nah cantik bukan Ini aku dulu Jualan keripik model gini Itu keripik yang terbuat dari Tepung beras merah Mungkin yang udah pernah Jadi pasienku udah pernah Tau ya Keripik model gini Yang dijual di omah Toto Sri Kandi Yang bisa untuk Melangsingkan tubuh Terbuat dari Tepung beras merah Nah bentuknya unik Seperti ini Laris manis Karena satu minggu Bisa menurunkan berat badan Dua sampai tiga kilo Yang dulu ya Cuman Aku gak buat ya Untuk video di youtube Karena itu Bahannya butuh banyak Dan ada herbalnya Jadi tidak aku buat dulu Nah lanjutkan Sampai selesai Nah ini hasilnya Sudah selesai semua ya Lucu Dan juga unik Bentuknya Menarik banget Bisa untuk ide jualan Nah ini sebagian Aku potong Seperti ini saja Nanti kita akan goreng Nah sekarang Kita panaskan minyak Dalam wajan ya Ini agak banyak Untuk minyaknya Karena kita akan menggoreng Karena aku menggunakan Minyak bekas Jadi aku tambahkan Sedikit tepung beras Agar gorengannya itu Tetap cantik ya Seperti biasanya Kebiasaan piang dulu Jadi ditambahkan Tepung beras sedikit aja Nah kemudian goreng Kue bawangnya Secukupnya ya Jangan terlalu banyak banget Nanti Takutnya rusak ya Saat diaduk Nah goreng sampai kering Berwarna kekuningan Kurang lebih Seperti ini ya Ini sudah kering Berwarna kekuningan Nah kita bisa angkat Dan tiriskan minyaknya Bagus kan Kita lanjut Goreng sisanya Sama seperti tadi ya Kita goreng secukupnya Kita goreng sampai kering Kekuningan Kurang lebih seperti ini Nah selesai Angkat dan tiriskan Minyaknya Wow cantik-cantik Banget Ini menarik Kalau buat Isian toples Di hari lebaran kita Nanti ya Karena sebentar lagi Kurang berapa hari lagi Kita sudah idul fitri ya Nah sedangkan Aku akan menggoreng Yang bentuk panjang ini Kita lihat Sama-sama hasilnya Sama aja kok ya Hasilnya Cara menggorengnya juga sama Seperti sebelum-sebelumnya Nah digoreng Sampai kering Kekuningan Bentuknya Jadinya tetap seperti ini ya Jadikan bentuk Hanya bentuk kotak-kotak aja gitu Nah ini selesai Angkat dan tiriskan minyaknya Kan bentuknya umum gitu Kalau bentuk ini ya Nah ini dia Ini bentuk panjang tadi Kita buka Ini renyah banget Dan ini yang Untuk unik Unik dan lucu Belum banyak yang Jual atau memang belum ada ya Yang jualan model kayak gini Untuk kripik-kripik model kayak gini Bukan kripik ya Atau kue bawang Nah Kue bawang seperti ini Kayaknya belum ada deh Yang jualan dengan model yang unik Seperti ini Cantik Menarik Cocok banget ya Untuk ide jualan Apalagi kalau dipajang Dimasukkan Di koples gitu Orang pasti tertarik Dan penasaran Apa itu ya Ternyata Kue bawang Dan setelah mencoba Ternyata rasanya Wow Enak banget Karena rasanya itu Gurih Manis Pedas Dan Renyah banget Dan juga Sama sekali Tidak keras Dan tidak bosan Ini banget ya Dan bikin nageh deh Nah cukup mudah bukan Membuat Bawang versi dapur ini Silahkan dicoba Semoga cocok dengan resepnya Terima kasih Sudah menonton video dapur ini Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu Di video berikutnya Sampai jumpa